kenakan saya Garx, kali ini saya akan membuat game Ode to Alchemist made afk RPG ini tuh baru sih, game early access baru di update sampai 14 Desember kemarin dan baru versi 0.9 tapi sharepark nya sudah ada 16 sekarang sudah 17 dan ini kemarin kemarin download masih 16 lumayan ya dan sharepark nya juga full tapi masih bisa kayak ini meskipun disininya sudah full tapi saya juga untuk kemarin ini sudah full tapi masih bisa, maksudnya full ini mungkin sudah banyak yang main tidak kosong-kosong amat ini tuh dibikin awalnya dari block fire long cheer game 2 kita langsung masuk aja ini bahasa nya cuma ada settingnya inggris sama cina ini tuh game apain game RPG ya seperti namanya mungkin ini KRP gym idl-idl gitu idl atau idl idl lah ya jadi game yang terus berprogress meskipun kita lagi offline disini ya di castile ini kita lihat ini ada progress kita kalau lagi offline kita tetap dapet EXP buat hero nya dan untuk player nya juga atau karakter utama ya aku jelasin ya atau saya jelaskan nah ini tuh karakter kita kita gak bisa custom ya jadi ini kalau disebutnya Pathfinder itu ya ini karakter nya kita bisa up senjata nya dan yang lain-lain ya ini skill nya tapi skill ini bisa kita gunain di match oke dan ini hero hero nya hero hero nya itu berdasarkan mitologi kalau misal ya ini ada kaya kita lihat yang hero seluruhannya ada Apollo ada Seth Phileus juga ada Cerberus dan yang lainnya ini kaya dewa-dewa atau kita familiar nya kerasi bintang gitu ya kaya Ries yang lain gitu Capricorn dan Taurus yang lainnya dan hero nya itu ada beberapa area yang lainnya atau tier atau eh tipe kelangkaan lah ada yang biasa ini rare ini ada super rare dan SSR super super rare gitu dan ini yang color bedanya itu yang color itu lebih tinggi bisa sampai god mode tipe tipe eh great great 3 kalau yang ini SSR biasa ini yang gak berwarna itu cuma sampai mythical grade 1 oke itu unsurnya juga seperti RPG biasa karena unsurnya banyak ada angin ada angin ada api ada air cahaya dan gelap kalau ini cahaya ini kak dan Yotsi Tsuni ya Yotsi Tsuni dan Amaterasu pakai Amaterasu yang cocoknya api nah terus gameplaynya kayak gimana sih oke aku udah nyubahin oke laptopnya aku aja lah ya biar gak terus formal aku udah nyubahin sampai level 30 ini dalam 4 hari ya ya udah terlalu sering-sering amat gitu terus aku nanti di akhir akhir bakalan kasih pendapat apakah ini game yang cocok buat para pemain free to play kayak aku gitu free to play kiri yang kiri-kiri banget gitu yang mengharamkan gitu permainan itu berjalan sepenuhnya harus play to win atau kita masih bisa main free to play tapi bisa fun gitu oke kita langsung aja liat gameplaynya kita coba gameplaynya ya bukan coba sih aku udah main 4 hari lebih itu kita liat gameplaynya oke ini yang ini aja untuk tingkatan kenapa enggak tingkatnya yang ini yang selanjutnya tapi ini itu ada minimal ya minimal level 32 level karakter yang bukan ya ini ya si pet finder nya itu pet finder pet finder pet finder nya itu bukan level si hero nya ya atau disini sebutnya hei hei dulu hei dulu oke jadi yang sebelumnya aja jadi cuma mau konsumsi mana ini kita bisa tambah ini nantilah kita jelasin yang selanjutnya nah ini seperti RPG biasa kita ngatur formasi 5 hero tapi ini ada formation nah bedanya aku itu pernah main game apa ya RPG yang lain lah ya si formasi nya itu berubah posisi nya gitu ada yang tiga tiga baris ada yang barisan depan barisan tengah sama barisan belarang kalau ini cuma ada depan sama belarang nah ini formasi nya sebenernya cuma untuk nambah buff bukan berubah posisi kita damage full damage misalnya ini aku suka nonton support ini untuk early early di depan misalnya kalau freya itu kuat kalau yang support lain jangan kita lihat combat nya kayak gimana dan perbedaannya dengan yang lain nah kita itu bisa mengatur untuk ini ya si pad finder nya itu kita bisa ngasih manual casting untuk jurus nya nah dan kalau kayak gini bisa kita untuk bergerak ke stack selanjutnya nah dan juga bisa otomatis speednya juga bisa ganti ini ada buff kita ngontrol buff si hero hero nya itu cuman ngontrol lihat sih nah terus untuk yang kayak tadi ini skill-skill nya bisa dikeluarkan dengan manual ini siapa dulu dan ini terakhir nanti kalau habis nah kayak gitu nah itu untuk gameplay nya simple banget hampir sama kayak yang lain dengan bedanya itu doang tapi oh ya tapi kalau dalam match tadi hero kitanya yang mati semua meskipun kita tak sisa juga tetap hitungnya kalah gitu nah terus disini tuh ada nah ini kayak ya bisa kita lihat ini tampilan itu gameplay udah sekarang tampilannya ini si tampilan awalnya itu bisa dikantilai lotek belakangnya dan ini sekali lagi ini masih early access masih baru-barulah jadi kalau ada bug itu ya wajar lah ya nanti aku kasih lihat boardnya yang buat pertemanannya kayak gimana nah terus aku mau ngejelasin ini di bagian apakah free to play bisa main dengan nyaman disini kata aku kalau nah menurut aku kalau kita main biasa nyantai-nyantai aja nggak ngejar apapun bisa bisa banget soalnya kalau gajahnya itu gajahnya itu gajahnya itu di sini di summon summonnya itu lumayan kencang sih kita nggak nggak terlalu susah untuk dapetin yang SSR color yang warna itu dan disini aku pernah nyubahin itu belum pernah miss gitu jadi nggak dapet SSR sama sekali jadi minimal lah ada satu kalau di sial-sialnya ya lumayan sih nggak ada tapi itu jarang banget tapi mungkin karena ini early access game-game baru jadi masih gampang lah terus disini ada elemental summon nah elemental summon ini per hari beda ya beda elemen jadi kalau kita nge-summon disini pakai tiket yang elemental dapat dari event dan dari perjalanan storynya juga nanti kita bisa nge-gaca disini nah tapi kalau ada ini yang summon pakai holy soul kita bisa milih tapi kalau holy soul itu sama dari event juga agak susah juga nah untuk yang lain-lainnya kita jelaskan henti aja lah ya soalnya banyak banget enggak terlalu banyak sih tapi ya hebat lah enggak cukup lah waktunya nah terus kalau yang buat top up pertama kali kita debit set set ya set dan bandel-bandel yang lainnya cuma dengan 15 ribu terus paket-paketnya paket-paket pembelian itu terus disini ada PIP atau enggak nah aku enggak bisa langsung ngabilang ini enggak ada PIP ya soalnya ada juga itunya apa keistimewan keistimewan yang buat yang top up gitu ya dan menghampurkan uang disini jadi kesimpulannya apakah ini free to play atau free to win ya jelas lah semua game-game RPG yang seperti ini kebanyakan emang free to win itu tapi enggak menutup kemungkinan ya free to play juga masih bisa enjoy oke masih bisa enjoy kalau menang sih enggak mungkin kayaknya apa langsung dar enggak mungkin oke ini nanti aku kasih tahu itunya terik-teriknya tapi kayak RPG biasa lah buat up-upnya itu kayak misalkan dari ini dari apa epic ke legend gitu butuh materialnya apa aja gitu terus kayak gimana ya hampir sama sih sama kayak RPG yang lain ada perbedaan dan itu aja kayaknya ini game auto auto alchemist mythical RPG ya kalau misalkan oh iya dan ini oh itu ini title 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 game-nya atau i love itu ya pokoknya progress letak belakangnya lah itu kita dapat xp ya xp buat si fightfader nya sama xp buat up level si hero nya nah hero nya ini up level nya itu nggak bisa dengan match tapi dengan nah itu kita up satu-satu kalau ada up level dan equipnya itu kita nggak bisa ngatur sendiri ya equipnya itu kita cuma upgrade aja cari upgrade cari upgrade nggak bisa custom equip untuk skin nya juga belum ada dan material-material seperti ini ya masih ya biasalah ada yang kalau mau buka semua dapat semua kita harus bayar itu apa-apa nah ya kayak gitu ya seperti biasa nah diadventure nya juga bisa expedition dan yang lain-lain kita dapat apa material-material dan yang lain-lain disini dan selby nya masih basic lah ya oke segitu aja dari saya meskipun nama akunya Flo sampai jumpa lagi ketemu lagi di lain kesempatan atau di lain pembahasan bersama PoPo Channel kemudian kemudian